Halo anak-anak semua, selamat pagi, namo sang yang adi budaya, namo budaya. Baiklah, senang sekali teacher pada hari ini kembali berjumpa dengan anak-anak teacher semuanya. Tentu saja teacher berharap anak-anak semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu bersemangat belajar. Hari ini kita akan lanjut di materi 3 dalam pembahasan kita yaitu tentang anak jujur. Nah, tujuh pembelajarannya hanya satu yaitu menjadikan anak-anak semuanya jujur dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi, jujur itu bukan hanya berarti tidak berbohong. Jujur, tidak berbohong itu benar. Nah, itu adalah jujur dalam ucapan. Ada juga jujur dalam perbuatan. Nah, apa itu jujur dalam perbuatan? Contohnya, kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Misalnya, kita lihat di meja atau di lansi mamanya ada uang, ada duit. Nah, kebetulan anak tukang es lewat. Nah, mamanya lagi tidak ada di rumah. Kita ambil uang mamanya, terus kita belanjakan es di luar. Itu namanya kita tidak jujur. Artinya, kita sama dengan mencuri. Karena kita tidak kita izin dulu sama mama. Belum tentu mamanya mengizinkan kita untuk mengambil uangnya. Walaupun itu uang mama kita. Nah, maka dari itu teacher berharap setelah kita mempelajari ini, anak-anak teacher semua menjadi anak yang jujur. Jujur dalam ucapan dan juga jujur dalam perbuatan. Oke, ini kita sudah masuk di pelajaran tiga tentang anak jujur. Rahula adalah anak pangeran Gotama. Pada usia tujuh tahun, ia menjadi samanera. Samanera adalah bakal biku. Bakal biku ini artinya adalah calon biku. Setelah jadi samanera, biasanya lalu kemudian diangkat menjadi biku. Nah, Rahula adalah anak dari pangeran Gotama yang menjadi samanera pada usia tujuh tahun. Nah, samanera Rahula kadang berbohong. Ia suka berbohong untuk bercanda. Buddha tahu bahwa Rahula suka berbohong. Buddha lalu menemui Rahula. Buddha menasehati Rahula. Kita tidak boleh berbohong walaupun hanya bercanda. Setelah itu, Rahula tidak pernah berbohong lagi. Ia bahkan menjalani semua peraturan dengan sangat baik. Ia rajin belajar Dharma. Ia juga rajin meditasi. Akhirnya, Rahula menjadi orang suci. Rahula adalah siswa Buddha yang paling unggul dalam kemauan belajar. Buddha mengajarkan kita untuk jujur. Buddha melarang kita berbohong. Berbohong itu tidak baik. Berbohong dapat membuat kita celaka. Berbohong dapat membuat orang lain celaka. Anak yang suka berbohong dijauhi teman. Oleh karena itu, kita tidak boleh berbohong. Nah, siapa di sini yang suka dijauhi teman? Nah, tentu saja kita semua tidak suka kalau dijauhi teman. Kita ingin punya banyak teman. Nah, supaya kita punya banyak teman, kita harus jadi anak yang baik. Dan tidak suka berbohong. Karena tidak ada yang mau berteman dengan seorang pembohong. Jadilah anak yang jujur. Anak yang jujur selalu dipercaya. Anak jujur juga disukai semua orang. Nah, jadi bukan hanya teman-teman saja yang suka jika kita jadi anak yang jujur. Semua orang juga suka dengan anak yang jujur. Tidak ada yang suka dengan anak yang suka berbohong. Begitu pula dengan teacher. Teacher di sekolah juga tidak suka dengan anak yang suka berbohong. Anak yang nakal, tidak mau mendengarkan nasihat, suka berbohong lagi. Nah, tentu saja teachernya tidak suka. Nanti dibilang, oh teachernya kenapa tidak sayang sama saya. Harusnya kita lihat dulu. Kenapa ya teacher tidak menyayangi saya? Oh, karena saya memang bandel, suka berbohong. Tentu saja tidak ada yang menyukai kita. Nah, untuk itu kita kalau mau disayangi orang tua, disayangi guru, Disukai teman-teman, kita harus jadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang jujur. Nah, maukah kamu menjadi anak yang jujur? Ya, bagaimana anak-anak? Apakah semua anak-anak teacher mau menjadi anak yang jujur? Dicara yakin semua murid-murid teacher pengen sekali menjadi anak yang jujur. Jujur dalam ucapan dan juga jujur dalam perbuatan. Selanjutnya ada kisah yang terdapat dalam buku kita, di buku Eni Pasiko. Pada halaman 45, ada cerita tentang penggembala dan serigala. Bagaimana kisahnya? Saya yakin mungkin sebagian dari kalian yang rajin membaca, sudah membaca kita ini. Nah, namun kali ini teacher akan kembali menceritakan ulang kepada anak-anak teacher yang melihat yang baik ya. Di sebuah desa hiduplah seorang anak penggembala. Pengembala, nah anak penggembala ini biasa menggembalakan domba. Pada suatu hari dia mungkin bermaksud bercanda. Ketika dia menggembalakan domba-dombanya di hutan, lalu tiba-tiba dia berteriak. Tolong, tolong ada serigala. Nah, penduduk desa tentu saja kaget, wah ada penggembala, ayo mari kita tolong si anak penggembala itu. Nah, semua penduduk desa keluar pelatihan dan ingin menolong si anak penggembala itu. Si anak yang iseng tadi, anak penggembala domba yang iseng tadi. Karena dia berteriak-teriak, tolong, tolong ada serigala. Nah, semua penduduk desa bawa keluparan, bawa kayu karena ingin menolong anak penggembala ini. Dan ternyata apa yang terjadi? Nah, ternyata si anak ini hanya berbohong, dia hanya bercanda saja. Ya, serigalanya tidak ada, dan penduduk desa tentu saja kesal, marah, menggerutu. Menggerutu itu kesal ya, menggerutu itu mengomel. Ih, kita sudah capek-capek, lali. Terus ternyata kita hanya bohongi. Nah, tentu saja kita juga tidak suka dibohongi kan. Nah, semua orang juga tidak suka ketika dibohongi. Anak penggembala domba itu tertawa senang. Dia pikir ini hanyalah bercanda, dan dia senang karena berhasil mengerjain penduduk desa. Nah, besokan harinya juga seperti itu. Dia kembali berteriak, tolong, tolong ada serigala. Dan kembali lagi penduduk desa berlarian-larian ingin menolong dia. Dan ternyata dia berbohong lagi. Dia senang karena berhasil mengerjain penduduk desa. Ah, ternyata kalian dibohongi. Nah, tentu saja penduduk desa jadi kesal. Dan tidak ada yang suka dibohongi kan. Lalu apa yang terjadi pada hari berikutnya? Ternyata benar-benar ada serigala. Ketika dia mengembalakan domba-domanya ke hutan, ternyata ada serigala yang datang. Dan si anak pengembala ini berteriak, tolong, tolong, aku serius, aku benar-benar ini ada serigala. Lalu dia berlari segenjang-genjangnya. Lalu apa yang terjadi? Penduduk desa cewek-cewek saja. Pasti itu dia hanya berbohong. Dan akhirnya si anak pengembala ini lari sampai seharian. Dan tamatlah riwayatnya. Nah, itu adalah akibat dari anak yang suka berbohong. Apa akibatnya? Kita tidak dipercayai lagi. Jadi, jika kita suka berbohong, kita tidak akan dipercaya banyak orang. Semua orang ketika kita mengatakan sesuatu, semua akan bilang, ah dia suka berbohong. Tidak usah mempercayai dia. Itu karena kita yang duluan suka berbohong. Kita yang salah duluan. Siapa suruh suka berbohong? Nah, makanya kita tidak boleh jadi anak yang suka berbohong. Walaupun itu bercanda. Berkata bohong adalah karma buruk. Jika kita berkata bohong, artinya kita telah berbuat karma buruk. Nah, jika kita berbuat karma buruk, tentunya hasilnya juga akan buruk. Karma buruk menghasilkan hasilnya buruk juga. Anak yang suka berbohong tidak akan dipercayai orang. Nah, suatu saat anak yang suka berbohong ini pasti akan dibohongi oleh orang lainnya. Itulah hasil dari karma buruk yang telah dilakukan. Berbohong itu juga merubikan diri sendiri. Seperti yang terjadi pada kisah yang saya bacakan tadi. Kisah anak pengembara yang berbohong tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia benar-benar dikejar oleh segala dan tidak ada yang mau menolong. Nah, itu adalah salah satu juga dari akibat suka berbohong. Berbohong juga merugikan orang lain. Contohnya, ada kisah dua orang teman, si Kuca dan Lobi. Nah, suatu hari mungkin Lobi ada urusan keluarga, keluar kota sehingga tidak dapat masuk sekolah. Nah, ketika besoknya akan masuk sekolah, Lobi menelpon Kuca. Kuca, besok saya mau masuk sekolah. Besok ada tugas apa? Nah, karena Kuca ini berbohong, dia bilang, gak ada tugas, gak ada PR. Nah, besoknya si Lobi masuk ke sekolah, tidak ada mengerjakan tugas, tentu saja, teachernya marah. Kok kamu masuk sekolah tidak mengerjakan tugas? Kan teacher sudah katakan, kalau keluar kota ada urusan, besoknya harus tetap mengerjakan tugas. Nah, itu akibat dari si Kuca yang berbohong. Kita kasihan kan, masa iya temannya dibohongi, gara-gara kita temannya malah jadi kena marah sama budunya. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus bersikap berkata yang jujur. Anak buddhis harus jujur. Anak yang jujur disukai banyak orang. Anak jujur tidak merugikan orang lain. Anak jujur tidak berbuat karma buruk. Anak jujur berbuat karma baik. Anak jujur hidup lebih bahagia. Berkatalah yang jujur. Ucapkan segala sesuatu sesuai kenyataan. Jika kamu salah, kamu harus jujur. Jangan berpura-pura. Jika kamu ketahuan bohong, maka orang lain bisa lebih marah kepadamu. Lobby tidak membuat PR. Saat ditanya guru, Lobby berbohong. Lobby bilang, dia sudah membuat PR. Saat guru bertanya, mana PR-mu? Lobby akhirnya ketahuan bohong. Dan akhirnya dihukum dua kali deh. Nah, ini adalah salah satu akibat dari kita suka berbohong. Seperti yang teacher sampaikan tadi, jika kita berbuat salah, lebih baik kita mengaku saja. Walaupun nanti mungkin akan ada hukuman atau ganjaran yang harus kita terima daripada kita berbohong. Tidak ada yang suka berteman dengan anak yang suka berbohong. Begitu pula dengan mama, papa, dan juga guru-guru di sekolah tidak suka dengan anak yang suka berbohong. Maka dari itu kita harus jadi anak yang jujur. Selanjutnya ada kuca yang juga tidak membuat PR. Namun kuca berkata jujur, maaf bu, kemarin saya sakit kepala. Jadi tidak bisa mengerjakan PR. Saya akan segera mengerjakan PR-nya setelah pulang sekolah nanti bu. Bu guru tidak marah dan memaafkan kuca. Tapi kita harus benar-benar sakit. Jangan pura-pura sakit. Ada juga anak-anak yang suka berbohong. Misalnya suka bilang saya sakit, tapi ternyata tidak sakit. Nah itu juga perbuatan yang tidak baik. Itu namanya berbohong. Anak yang baik tidak berbohong. Anak yang baik tadi berkata apa? Berkata jujur. Berkata bohong akan membuatmu selalu takut. Takut apa? Takut kalau kebohongannya diketahui orang lain. Berkata jujur akan membuatmu lebih damai dan mendapatkan karma baik. Dengan berkata jujur, kamu akan lebih bahagia. Jadi selalulah berkata jujur. Baiklah anak-anak, teacher yakin dari apa yang sudah teacher sampaikan barusan tentang anak yang jujur, saya yakin semua kalian akan berusaha menjadi anak yang jujur. Nah, materi kita di pelajaran 3 belum selesai. Ada kisah selanjutnya, tapi nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, pada hal 8.54, di buku CKI Pasiko, teacher mau kalian semua menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan sejujurnya. Baiklah, hanya itu tugas yang sangat simpel yang dikenalkan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namun saling adik budaya. Namun budaya.